Halo semua, balik soal gue Lenoke. Sekarang gue main game judulnya Fortress Saga ya. Tapi sebelumnya, sorry nih, pasti ini uploadnya malem karena emang gue baru bisa nge-record malem juga sih gamenya. Cuman ya ini bukan game baru juga, maksudnya bukan game baru yang baru rilis. Ini game tuh sudah rilis 1 bulan yang lalu, tapi masih tahap registrasi atau coming soon di Play Store Indonesia. Yang sepertinya bakal rilis sebentar lagi sih. Ya, Fortress Saga ini tuh satu developer sama Unknown Knights. Yang dimana itu udah pernah gue coba sekitar 3 bulan yang lalu. Dan itu adalah game AFK Pixel yang menurut gue itu kalau misalnya kalian nyari AFK Pixel, itu seriusan worth it banget. Karena dari karakter-karakternya, terus juga dari gameplaynya, dari santainya, itu termasuk bagus ya. Dan juga untuk size-nya di bawah 1GB. Nah, untuk Fortress Saga ini, untuk karakter-karakter yang ada di Fortress Saga, itu semuanya sama. Dengan yang di Unknown Knights. Bedanya, Unknown Knights Pixel, tapi Fortress Saga gak pixel. Alias dual dimensi ya. CB seperti biasa ini. Dan juga untuk gameplaynya itu cukup berbeda. Karena ini bukan AFK RPG ya, seperti Unknown Knights. Tapi ya kita langsung coba aja Fortress Saga. Oke, disini ada Lewis ya. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Sekali lagi, ini cukup berbeda sama Unknown Knights. Yang itu adalah game AFK RPG. Dan full otomatis. Tapi kalau untuk Fortress Saga ini, ini jadi game idol yang dimana kita ngejalanin Fortress ya. Terus di atasnya ada karakternya. Cuman, pas gue liat gameplaynya sedikit, untuk Fortress Saga ini cukup berbeda sama game idol yang lainnya. Karena untuk game idol, di mobile tuh kebanyakan yang satsat-satsat gitu. Atau per orang atau per karakter gitu ya. Tapi kalau ini katanya beda. Oke, kita quest dulu beresin. Untuk questnya ya ada di kiri atas. Untuk game-game seperti ini, kita fokusin ke quest dulu tentu saja ya. Tapi sekarang kita ke menu upgrade. Ada di kiri bawah, ketutupan muka gue. Nah, disini. Ya, ini ciri khasnya game idol sih. Kita kayak naikin status-statusnya yang bakal bejibun sih levelnya. Dan juga ini bukan cuma attack sama HP doang. Terus aja bakal banyak yang gue skip ya. Karena untuk game idol seperti ini, kebanyakan ya sebelum melawan bossnya atau kebuka fitur barunya. Kita ngelawan kayak kerocok-kerocok seperti ini. Yang tentu saja, ini bakal jadi repetitif banget. Kita fokusnya ke build karakternya dan juga menyelesaikan si stage-nya. Dan juga disini ada summonnya. Nah, kalau untuk summonnya, gue nggak tau nih. Ini tipe-tipe summon yang bakal kita banyak banget sampai sekali summon tuh 500 kali gitu. Soalnya game idol ada yang seperti itu kan. Atau cuma 10 kali-10 kali. Tapi disini kita nge-summon cannon. Wait a minute. Oke, ini cannon sama semua loh. Dan kita pakai kemana? Oke, kita kemenu fortress sekarang. Kita kemenu cannon disini. Fuse. Oke, bisa di fuse. Kita equip si cannon-nya. Dan kepasang disini. Kalau misalnya bentuknya beda, semoga berubah juga si tampilannya. Kita ke-20 hin. Gue yakin juga bisa 20. Kita level up ininya. Yes. Dan biasanya kalau untuk game-game idol, biasanya ya. Untuk skill-nya tuh banyak banget. Bakal banyak banget. Oke. Sekarang ada dungeon. Namanya Endless Railroad. Dan disini pakai kunci. Oke. Kita ini full awan kroco kah? Coba skill. Lalu untuk cannon-nya kita bisa level up. Sampai 50 bisa nggak? Bisa ya. Gue ratain aja. Karena ini pakai kayak gold gitu lah. Yang harusnya sih untuk si currency gold-nya hanya dipakai buat naikin status. Tapi biasanya kalau untuk gold seperti ini yang ke bawah-bawahnya itu ngebutuhin gold yang lebih banyak ya. Abel kayak misalnya critical, critical rate, critical damage biasanya tuh ngebutuhin gold lebih banyak untuk per level-nya. Soalnya gue sering juga nih main game idol. Jadi gue tau ya. Cuman ini gue penasaran nih. Disini kan ada heroes-nya ya. Nah ini heroes taruh di mana nih? Nah yang heroes-heroes yang ini. Ya kan nanti nih. Ini heroes di Unknown Knights kan? Dia. Terus ini. Sama banget. Cuman bukan versi pixel-nya. Versi udah lebih mulusnya ya. Yang ini karakter-karakter dari Unknown Knights. Karena satu developer juga kan. Gue tiba-tiba dapet seriusan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tunggu ada lima karakter dalam satu party kah? Dan ini si skill-nya nambah sebelah kanan bawah. Dia bisa nge-stun. Oh skill-nya beda ya? Berarti nanti total bakal ada lima skill doang. Karena satu skill, satu karakter. Oke. Dan ini apa ini? Auto. Nice. Ada auto skill-nya. Tentu saja. Ya gue udah ada dua karakter disini. Dan untuk skill-nya ya udah bener-bener full auto ya. Semuanya untuk sekarang. Tapi gue gak tau nih. Oh ada 1,5 speed. Untuk auto kelawan boss-nya ini bisakah? Semoga bisa. Untuk upgrade-nya kita seratusin. Yes. Ini fortress gue lawan boss-nya bener-bener gak berkurang sama sekali. Karena di-TB-in sama Knights ini. Gila dia berdiri dong depan fortress sendiri ya. Dangerous Bakery. Ya desain karakternya gue suka sih. Maksudnya bukan seperti game idel pada umumnya ya. Cuman ya karena gue gak tau bisa reset atau gak harusnya bisa sih ya. Kalau game-game seperti ini. Jadi si material-material yang kayak gini-gini ini bisa kita balikin lagi. Buat nge-level up heroes yang lainnya. Tapi heroes-nya disini... Oh oke ada rarity-nya ternyata. Ini hijau kan? Hijau, biru, ungu. Dan juga kuning. Dan ini mereka bisa pake equipment. Ada weapon, ada trinket. Ada dua equipment. Kalau di dungeon seperti ini ada 1,5 speed. Bukan dua kali speed. Tapi kalau untuk di world... Eh bukan di world, di halaman utama yang tadi ya. Yang bener-bener idelnya itu gak ada 1,5 speed-nya. Buset si boss-nya. Oh oke oke oke. Gede-gebet buset. Ini kayaknya boss di chapter 1 sih. Dan gue berdua-berdua gak bisa ngendaliin si fortress-nya ya. Dia diem sangat-sangat di tempat. Berarti harus ada healernya disini. Gue butuh healer. Oh iya. Untuk tahap soft launch game ini gue gak tau di negara mana. Tapi gue download lewat APK combo ya. Cuman ya sekarang kita ke mastery. Ah ada mastery-nya ya. Dan kalau misalnya kita mau ini tunggu. Kita milih kan. Atau harus naikin semua gitu. Not enough life force. Atau harus sama life force. Dan gue gak tau dapet dari mana. Dari level APKAH. Coba. Bisa ya. Gue fokusin ke tag dulu sih. Dan disini ada summon. Gue bisa 10 kali summon. Nah untuk bannernya disini ada banner cannon. Terus ada banner repair cat. Repair cat. Entah apa itu ya. Tapi kita cobalah. 10 kali summon pake tiket ya. Ini maksudnya apa ya. Ada fase 1, fase 2, fase 3. Wow 19 ribu. 1000 persen ya. Dan ini di waktu gak. Pasti sih bakal ada yang kayak gitu-gitu ya. Cuman minimal. Minimal game ini. Gak ada yang harus kita ngeliat iklan kan. Untuk maenya masih belum ada. Mungkin karena masih tahap soft launch kah. Untuk kupon kedenya gue masih belum tau apaan. Dan gue ini mulai 20 kali 20 kali untuk naikin si levelnya. Lalu disini ada shop juga. Oke disini ada loot. Entah ini apaan. Exchange. What? Untuk musiknya tumben ya. Untuk game idol ini berbeda-beda. Jadi tidak monotone. Biasanya kalau game idol tuh musiknya bener-bener simple banget kan. Dari awal sampai fitur mana gitu sama. Tapi kalau ini beda-beda ya. Untuk gemsnya. Oke. Kita. Kayaknya gue mau simpen dulu si diamondnya. Kalau untuk gachanya gue fokusin pake tiket dulu. Kali aja buat apa gitu. Diamondnya untuk kunci-kunci sih biasanya kan. Untuk dungeon kayak gini kan. Gacha lagi ini gue gak tau ini apaan. Itu dapet terigu men. Oh terigu buat naikin itu ya si level karakternya. Kita ke summon lagi ya. Oke. Untuk cannonnya. Nah game idol kayak gini sih. Jadi untuk si bannernya itu ada level upnya. Dan juga gue bisa langsung gacha 30 kali disini. Jadi ada levelnya ya. Untuk affinitynya itu ketutup sama gue. Kalau sampe udah 50 kali itu bakal naik ke level 3. Dan liat itu si cannonnya berbeda men. Nah gue baru bisa sampe steel cannon doang disini. Yang fase 4. Yang paling rendah banget si ininya ya. Untuk si rednya. Tapi kalau udah affinity 3 ada bronze cannon. Oke. Metal cannon. Semakin tinggi levelnya terus aja si rednya semakin naik. Level 6. Gold. Apa nih pelati dungka. Blue sanctuary cannon. Blue sanctuary cannon. Avenida level 9 level terakhir. Dan blue sanctuary cannon 0,1%. Oke. Dan ya gue masuk ke 21. Oke. Chapter pertama beres ya. Dan masih belum ngedapatin email atau apapun itu. Kita expand. Gue gak tau apa ini. Ini namanya cor dong. Expand apa ini? Dia kayak bahan bakarnya ya. Bentuknya jadi keren dong. Jadi steel ya. Ini steel. Oke. Gue ngebutuhin 9 lagi. Itu level 20. Dan itu bakal berubah jadi seperti ini. Kita liat kesini-sininya. Oh liat itu. Adakah gacha hero kah? Kita kesamun. Dan oke ini muncul ternyata. Gue kira bannernya cuma cannon sama repair cat doang. Tapi hero terus aja disini ada ya. Nah ini sih gacha yang sebenernya mungkin. Serba guna banget. Apinya itu apa itu yang hitam-hitung. Nox. Ya ini unknown. Ya ini unknown heroes ya. Unique semua. Rare. Ya gue dapet satu ungu sih. Amber ya. Disini ada levelnya juga gak? Ada ya. Eh enggak deh. Enggak enggak enggak. Disini gak ada levelnya by the way. Game idol. Two man to man-an loh. Ada kayak karakter kayak gini. Legend 1%. Di unknown heroes pun. Kalau gak salah emang cukup sulit buat ngelapetin legend gak sih? Kalau gak salah ya. Tapi minimal disini ya PT-nya 200 men. Ya kayaknya gachanya gue cobalah 10 kali. Oke. Yes. Kali aja dapet tanker yang bagus gitu ya. Satu persen men. PT 200 masih dapet legend ya. Enggak enggak. Ini gak ada. Gerakannya gak ada yang aneh soalnya si siluetnya. Wait. Kita skip ya. Oh my. Oh oh Bjorn. Bjorn. Dapet 10 tiket. 169 ribu. Dapet tiket-tiket ini. Any summoning tiket. Apa itu? Cuma sepertinya untuk game ini kita bisa ngeliat iklan. Dan kita bisa ngedapetin reward lebih. By the way kita ke summon lagi. Ya untuk game kayak gini sih yang paling ininya ya summon ya. Nah ini summon 3 kali nih kita ngeliat iklan. Ada ternyata ya. Oke 10 kali nih. Ada yang beda gak sih kalau dapet legend gitu? Oh ikannya beda dong. Eh ini ikan hijau dong. Bukannya tadi kayak apa ya? Kayak belut gitu atau gurita bukan sih? Sesuai dengan yang dimasaknya kah? Ikan hijau sial. Seriusan. Ikan hijau sial ya. Tapi ya kita level up ke level 3. Nice. 10 kali lagi. Wah ini yang bar-bar sih gacha si ininya ya. Si cannonnya. Place 3 more heroes in the fortress. Oke. Sekarang kita ke fortress dan kita ke placement. Dan kita disini punya yang ungu-unggu. Yaitu Bjorn. Atau rekomendasi. Gue gak tau kenapa rekomendasinya seperti ini. Why rekomendasinya dia? Boost defense all allies. 100%. Tunggu ini yang keduanya harus bintang 2 men. Tapi ya kita sesuai dengan rekomendasi dulu aja. Seperti ini ya. Karena masih kuat. Jadi gak akan gue level up dulu. Takutnya gak bisa di reset juga kan. Gue nungguin yang legend dulu aja gitu. Tapi ini dapet tiketnya lumayan sih. Maksudnya kita gak perlu kayak email gitu sih. Gak perlu ya. Serius-an monsternya mulai aneh banget sih. Tapi setelah ini kita ke summon lagi. Kita gacha hero lagi. Kita lihat apa yang mereka bakar. Sini. Nah kalau untuk gurita kayaknya gue dapet ungu nih. Tuh matanya ada yang kayak gitu-gitu tuh. Gue dapet ungu pastinya. Nah kan. Ya elah ini karakter banyak loh. Karena aku Bjorn lagi. Kok Bjorn lagi sih? Coba lagi-lagi. Gurita lagi. Gue lakin dapet ungu kan. Ini dia. Gak. Why gue dapet 4 ungu disini? Cuman ya udah banyak yang harus gue lakuin sih untuk sekarang. Dan ya ini adalah repair kit. Akhirnya. Repair kit. Gue gak tau apa ini. Kita coba. Entah apa ini. Kita ke fortress. Repair kit. Kita fuse all. Dan kita equip. Untuk placementnya kita rekomendasi. Seperti ini. Ada Stella. Yang dimana dia tipo support kan. Cleanse all status. Dan juga shield equal. Oke. Immunity. Oke. Kayaknya gue dapet yang bagus sih. Dan ini AOE damage. Oke. Gue tinggal kayak tanker sama healer. Ya tanker sama healer sih. Tapi ya sampe penutupan ya. Untuk gameplaynya sampe selalu aja. Jadi kalau ada yang main announce heroes. Ya silahkan dicoba. Karena satu developer dan karakternya semuanya itu sama. Tapi untuk gameplaynya bener-bener berbeda. Walaupun sama-sama game. Kayaknya bisa dibilang game idle. Atau game santai lah ya. Tapi kalau yang untuk announce heroes. Itu game. AFK bisa dibilang lebih ke AFK. Tapi kalau ini. Oh explain. Not enough part. Oh gue harus punya ini. Tapi kalau ini lebih ke idol yang bener-bener idol sih ya. Dan ada summer pass-nya pula. Battle pass-nya. Cuman ya ini cukup berbeda sama game yang lainnya. Karena ya bukan cuman kayak gacha yang ratusan. Nanti gue akan sampe bisa langsung ratusan gitu ya. Kayak equipmentnya. Tapi kita bisa gacha karakter juga. Dan untuk grafisnya ya grafis-grafis. Dua dimensi seperti ini sih ya. Cuman gue suka desain-desain sih karakternya. Atau desain-desain kayak fortressnya. Dan pastinya untuk game-game kayak ini. Bakal ada banyak yang harus kita lakuin. Kalau di awal-awal. Sibuk banget. Tapi kalau kesana-sana nya. Pastinya kita bakal bingung. Harus ngapain lagi. Kalau misalnya stuck ya. Kalau game seperti ini. Tapi ya kalau suka videonya silahkan like. Kalau suka channelnya silahkan subscribe. Kalau suka redan kiri silahkan komen di bawah. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa.